Halo semua, kembali lagi dengan saya Randy dari G-Gadget Indo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Exacode. Mungkin udah pada tau kali ya apa itu Exacode, karena secara brand Exacode ya udah cukup terkenal lah. Sedikit cerita dulu, saya kalau pakai handphone itu lebih seneng menggunakan skin daripada pakai casing. Karena kalau pakai casing, handphone kita misalnya desainnya udah tipis, jadi tebel. Terus desainnya bagus, jadi ketutupan tuh sama casingnya. Jadi dulu-dulu handphone saya selalu saya gunakan skin. Tapi yang dulu-dulu ya skinnya yang biasa, bukan yang premium seperti sekarang. Jadi kadang-kadang hasil pemasangannya kurang presisi. Terus saya lihat di Instagramnya Exacode, itu hasil pemasangannya presisi banget. Akhirnya yaudah lah, saya beli. Di pilihan pembeliannya atau di pilihan penjualannya itu ada 3 jenis. Yang pertama dia misalnya belakang aja, terus bisa depannya aja. Sama yang depan dan belakang. Untuk yang saya punya nanti kita lihat. Di videonya, saya akan tunjukkan isi paket penjualannya itu apa aja. Terus cara pasangnya gimana, sama hasil akhirnya seperti apa. Oke, let's check it out. Ya, ini dia Exacode-nya isi paket penjualannya. Saya beli 2 untuk Redmi Note 5 dan juga iPhone 7. Nah, ini dia untuk yang iPhone 7 warnanya marble. Eh, marble bukannya nanti cek aja langsung warnanya di link di kolom deskripsi ya. Yang ini yang merah untuk Xiaomi Redmi Note 5. Terus dia juga ada kain yang dikasih untuk elapnya. Terus yang ini itu untuk bagian depan dari iPhone 7-nya. Oke, udah. Nggak ada lagi. Ini, oh ya. Ini untuk cara penggunaannya bisa dilihat. Nanti langsung di linknya di exacode.com.com.au Terus, ini itu adalah ucapan terima kasih dari Exacode-nya. Ya, bagus ya. Jadi, beda dengan brand-brand yang lain. Oke, dan yang ini adalah media sosial dari Exacode-nya. Nanti kalian bisa cek langsung ya. Oke, oh ya. Nah, disini saya juga beli untuk bagian kamera dari Redmi Note 5-nya. Jadi, nanti skin-nya itu warna merah, tapi kameranya tetap warna hitam ya. Untuk di video ini saya akan pasang untuk yang iPhone. Karena nanti pasangnya sama aja caranya. Oke, yang pertama itu kita harus bersihkan handphonenya dari bu-debu. Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia hasil pemasangan dari skin Exacode-nya. Ya, udah sesuai ekspektasi saya lah. Karena memang hasil pemasangannya itu sangat resisi. Tapi, gak ada kelebihan-kelebihan di sudut-sudutnya. Meskipun dikerjakan bukan sama profesional, artinya saya bisa pasang sendiri. Tapi, buat kalian yang gagal pasang, gak usah khawatir. Exacode itu kasih kita garansi sebanyak satu kali. Kalau kita gagal pasang skin-nya. Jadi, nanti kita cukup kirimkan foto atau video dari skin yang gagal tadi. Nanti, Exacode itu akan kirim gantinya. Enggak salah seperti itu. Tapi, untuk praktiknya nanti cek aja langsung di website Exacode-nya. Segitu aja video singkat mengenai Exacode-nya. Terima kasih sudah menonton. Like jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update-update video berikutnya. Sampai jumpa.